Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ryan Irfan Hari ini Kebetulan sim saya habis Sim A dan Sim C Mau diperpanjang Nah, bagaimana sih cara Untuk memperpanjang sim 2020 Di Somba Bambu Ini saya akan berangkat Dan sebelum itu Untuk segala informasi tentang simpon ini Kalian bisa lihat Guys, khususnya untuk di kota Bandung Untuk informasi pelayanan Perpanjangan sim Kalian bisa follow sim resta bus Bandung 1 Nah, ini dia Nah, gue coba didatang Ke sim keliling 2 di BTC Fashion Mall, Loto Jun Juner Pastir Bandung Dan ini dia Gue gak baca Sesama ya, sim corner dan sim otot BTC semantar tidak beroperasional Nah, nanti bakalan ada ceritanya Jadi, so Simak terus Untuk reviewnya ya Oke, dan lokasinya ada di Masyarakat yang pertama Kita coba yang di Versi pertama Ada di BTP Tempatnya dihabis Sejempatan pasir sebelah kiri Nanti kita coba Kesana Harusnya sih jam 6 Cuman di jam 6 Karena ada Keperluan beres-beres dulu rumah Karena istri lagi menyusui Jadi, ada kekelambatan Baru start Mulai jam 7.08 Wah, kira-kira dapat Andrian keberapa ya Sampai di TVC Baru start Sampai di TVC Baru start dulu guys Tidak berantai 6.18 Sampai di TVC Sampai di TVC Baru start Oke, jadi Tadi salah persepsi Kirain outletnya masih ada Ternyata gak ada Dan antriannya dibatasi Sampai 200 Ini channel 2 Di BNP Harus naik tangga darurat Karena malunya belum profesional Jadi, gue harap ada kemudahan Buat ke pemerintahan Berpanjang SMK Atau SIM-nya juga gitu Gak usah dipresulit lah Biar pada taat semua Biar pada taat semua Nah, guys Karena di dalam Gak boleh bawa kamera Karena gue juga fokus Jadi Gue ceritain disini aja deh Jadi habis antrian itu Langsung masuk ke Ke ruangan kesehatan Ke dokter Dicek Mata Pendengaran Kemudian Dicek juga Tekanan gula darah Dan sebagainya Habis itu Oh iya Untuk biayanya sebesar Rp40.000 Nah Habis dari situ Form untuk kesehatannya Berserta fotokopi KTP Satu lembar Disimpan Kemudian kita tunggu lagi Untuk Pembayaran Administrasi bayar SIM-nya Nah Bayar SIM-nya kemarin Itu Saya habis sekitar 200 lebih lah Lupa lagi Dua SIM itu ya Bersama asuransi Dan kesehatan Nah Karena kemarin Saya dapat Antriannya Datang siang Jadi Saya beres itu Sekitar jam setengah tiga Jadi buat kalian yang mau perpanjang SIM Datang dari pagi Bawa antrian Dan yang terpenting adalah Informasinya harus Konkret ya Harus tepat Jangan kayak gue Kalau saya Kemarin bacanya Sepotong-sepotong Jadi Salah informasi Semoga Infoblog ini Bermanfaat Buat yang mau Bikin dan perpanjang SIM Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Atau videonya kurang bagus Ambil saja manfaatnya ya Oke Dan selamat berkenala Tetap safety Singsa rehat Singsa rukses Salam hangat Kalian depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa